Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul gelangnya disebut sama dengan angels punk james arthur pamer cincin bareng mikaela aman setelah kejadian bergelang tungan di kap mobil mikaela parutujan james arthur konjongian kini pamer kemasraan james arthur konjongian mengaku sudah berdamai dengan mikaela parutu malahan james arthur konjongian sampai memamerkan cincin kawin di jarinya lalu bagaimana nasib angels punk untuk pertama kalinya mikaela parutu muncul ke publik menemani mikaela parutu memenuhi panggilan badan kehormatan dprd sulut mika diminta keterangan terkait kasus etik james arthur konjongian dengan seorang wanita muda mikaela parutu tiba di gedung dprd sulut sekitar pukul 15.30 mika datang dengan penampilan cantik mengenakan baju hitam corak bunga warna putih rambutnya panjangnya dibiarkan terurai adik bupati misal tati parutu tersebut diminta keterangan selama satu setengah jam di ruang bk dprd sulut diketahui mikaela parutu dimintai keterangan oleh ketua bk dprd sulut sandra rondonowo setelah selesai mikaela langsung menuju ke ruang kerja suaminya james arthur konjongian di lantai dua gedung dprd sulut tak berselang lama james arthur konjongian dan mikaela parutu keluar ruangan keduanya terlihat bergandengan tangan mikaela parutu sempat tersipu ketika ditanya kondisi rumah tangganya sementara itu james arthur konjongian mengatakan hubungan rumah tangganya dengan mikaela parutu kini sudah membaik malahan james arthur konjongian sampai memamerkan cincin kawin di jarinya aman ini apa katanya james arthur konjongian sambari menunjukkan cincin kawin mika dan james terlihat bergandengan tangan sesekali bahkan james konjongian tampak merangkul mikaela konjongian saya datang hari ini memenuhi undangan BK untuk memberikan klarifikasi ujar Mika adik bupati minsel kristiani egunia parutu itu bilang apapun hasil dari pemeriksaan BK ia siap menerima selanjutnya kita serahkan kepada BK apa yang terjadi prosedur selanjutnya apapun hasilnya kita berdoa saja yang terbaik ujarnya bila james arthur konjongian dan Mikaela parutu sudah berdamai lalu bagaimana nasib angel spang aksi james arthur konjongian pamer cincin bersama Mikaela parutu seakan menjawab tudingan publik soal gelang yang dipakai belum bisa dipastikan memang wila angel spang james arthur konjongian baru-baru ini ada sebuah video yang memperlihatkan angel spang justru masih beraktif usai dilabrak Mikaela parutu istri sahaja terlihat dari video singkat angel spang pamerkan tawanya saat menelpon seseorang sadar kamera yang menyorotnya angel spang menunjukkan jempol tanda sip sambil tersenyum akan tetapi dari ekspresi sambringa angel spang ada aksesoris yang menyorot perhatian gelang yang dikenakan angel spang mirip dengan gelang yang dipakai oleh james konjongian diduga itu adalah gelang koppel hal tersebut pun menuai sorotan dari netizen aku bukan istrinya aja lihat gelang koppel mereka masih dipakai sakit hati banget rasanya apalagi si istri itu cuma gelang apalagi yang lain yang kuat ya kak Mep gila sih gelang koppelannya masih dipakai setelah insiden pelabrakan itu angel lepak spang seolah tengah bersembunyi bahkan disebut-sebut akun media sosial miliknya mulai dari instagram hingga tiktok pun sengaja dihapus tak hanya itu rumah mewah angel spang pun ikut jadi sorotan dalam postingan facebook tetangga memotret foto rumah mewah angel spang di daerah tomohon manado sulawesi utara akan tetapi rumah mewah tersebut tampak kosong setelah adanya insiden pelabrakan perselingkuhan angel spang dengan james arthur konjongian oleh istri sah oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya sampai jumpa bye selamat menikmati